halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 kalau di chat itu kan mesti dikeluar-keluarin barang terus nunggu chatnya kering dulu baru bisa dipindahin lagi itu barangnya atasnya itu nanti aja kita makeover pakai wallpaper gitu biar simple dan praktis cuman belum ada kesempatan untuk bisa makeover kamar ini kita tunggu saja ya teman-teman saling mendoakan semoga ada rezekinya untuk bisa makeover rumah ataupun kamar-kamar di rumah gitu ya selamat beraktifitas ya untuk teman-teman yang sedang beraktifitas dan selamat beristirahat untuk teman-teman yang sedang beristirahat semoga semua tetap semangat ya menjalani aktivitasnya gimana teman-teman sedang melakukan apa pada saat menonton video saya ini sedang beres-beres kah atau sedang beristirahat sekarang itu waktu terasa berlalu begitu cepat ya teman-teman ya perasaan masih jam 7 ternyata sudah jam 11 gitu gak kerasa banget gitu ya itu waktu cepat banget berlalunya gitu apalagi kalau dipakai bekerja seperti ini gitu beda lagi kalau gak ada kerjaan gitu ya kalau diem aja tapi kadang diem aja juga ya sekolah-sekolah HP gitu gak berasanya udah duhur lagi aja gitu perasaan waktu itu cepat banget berlalu gitu ya perasaan cuma beres-beres doang aja udah sampai duhur lagi gitu apalagi sama masak baru juga jam 3 ternyata sudah jam 5 gitu cepat sekali waktu berlalu ya teman-teman ya sama halnya kayak dulu ya saya waktu sebelum konten ya teman-teman masih jualan gitu jualan jualan online di rumah gitu ya nguperk-nguperk gitu ya di dapur pokoknya aktivitas di dapur gitu gak berasa udah duhur lagi udah asar lagi ternyata udah maghrib lagi gitu gak berasa banget ya kalau memang di rumah itu ada kesibukan gitu gak berasa waktu berlalu dulu saya sambil jualan online ya teman-teman ya tanpa sibuk sekali gitu ya karena kan jualan online itu mesti dianter-anterin sesuai jam yang mereka minta gitu kadang suka keteteran waktu gitu ya kekurangan waktu gitu terus belum nganterinnya gitu gak berasa itu waktu sudah maghrib lagi aja gitu tapi jadi rindu juga ya untuk jualan gitu bukannya gak ada yang order ya teman-teman ya masih banyak yang nanyain donat buatan saya tuh cuman sayanya lagi pakum gitu ya teman-teman gak jualan dulu gitu mungkin nanti ke depannya bisa jualan lagi lanjut kegiatan di video ini dari depan kamar depan ya lanjut ke kamar belakang nah tadi malam saya habis memakai mesin jahit mini ini ya portable ini ya teman-teman mungkin teman-teman semua disini juga banyak yang punya ya mesin jahit mini portable itu saya bingung ya teman-teman padahal sudah lama tidak saya pakai gitu kenapa jahitannya jadi loncat-loncat ya kadang juga jadi si mesin jahit bawahnya itu gak gak ini gitu gak menjahit ya gitu jadi benangnya itu lurus aja kadang gitu saya bingung juga itu kenapa ya teman-teman ya bisa seperti itu mana sedang dadakan lagi mau apa memotong baju anak saya yang besar untuk dipakai kegiatan pas kibra di sekolahnya dan ternyata saat saya gunakan gitu mesin jahitnya itu benangnya itu loncat-loncat gitu ya terus si benangnya kadang si benang bawahnya itu gak nyangkut gitu jadi gak kuat jahitannya kalau misalkan menggeser gitu ya pengaturan di dalamnya mungkin waktu kemarin-kemarin juga begitu ya tapi kali ini begini jadi ada yang loncat terus serata lagi gitu bolong-bolong gitu ya dan yang lucunya itu ya teman-teman anak saya itu pengen apa namanya dipotong si baju kaos pas kibra nya itu katanya kepanjangan katanya dia kira dimasukin ke dalam celana si bajunya itu katanya gak mau menggelembung gitu kan karena bajunya lumayan panjang gitu sepahak mungkin nah saya potong lah sesuai permintaannya gitu sudah dikasih tanda gitu ya dan saya begadang dari malam gitu ya terus bangun subuh gitu karena mengatasi ini mesin jahitnya agak-agak rusak gitu kayaknya jadi menjahit bangun jam 4 subuh terus pas ternyata nyampai sekolah katanya bajunya dikeluarin gak boleh dimasukin ke dalam celana dan akhirnya saya membongkar ulang dan menjahitnya lagi teman-teman luar biasa luar biasa ya teman-teman itu semalam begadang habis ngejahit ngejahit gitu ya ternyata paginya masih dibongkar lagi gitu luar biasa sekali gitu ya tapi sebenarnya enak banget punya mesin jahit ini ya teman-teman bisa membantu gitu kalau jahitannya lagi bagus gitu seneng saya tuh bisa menjahit gitu untuk membuat sesuatu seperti lap gantung gitu ya taplak meja gitu sarung galon lumayan lah bisa menjahit sendiri gitu ya teman-teman karena mudah ya ada panduannya juga tinggal cari aja browsing kita gitu kalau mau menggunakannya dan kali ini saya lagi membersihkan ini ya meja rias baiklah teman-teman sudah di pengunjung video saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih menonton di detik ini saya ucapkan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati